Geng motor menyerang rumah dan gerobat jualan warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang turun tangan mengejar pelaku penyerangan. Pelaku masih dalam pencarian kata Kapolsek Tamalate AKP Arisumar Sono Kamis, 10 Oktober 2024. Penyerangan tersebut terjadi di Jalan Manuruki, dua kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate, kota Makassar, pada Kamis dini hari sekitar pukul 2 lewat 30 Wita. Polisi yang menerima informasi tersebut segera menuju ke lokasi kejadian. Aris mengatakan pelaku bermaksud mencari seorang warga di rumahnya. Namun karena tidak mendapatkan orang yang dicari, pelaku merusak pagar pemilik rumah. Yang jelas ada dia cari di situ, karena tidak dibukakan pintu makanya ditarik pagarnya ujar Aris. Meski begitu, Aris memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka akibat serangan tersebut. Selain itu, warga juga tidak melaporkan adanya kerugian material. Tidak ada kerugian material maupun korban juga tidak ada sebutnya. Polisi masih mendalami motif penyerangan tersebut. Aris menyebutkan penyerangan itu diduga karena adanya masalah kesalahpahaman. Itu ada yang mengawali ada salahpaham dulu dia sudah pernah berdamai. Itu di luar tanpa ada polisi. Ternyata, masalahnya tidak tuntas jelasnya. Sementara itu, dari rekaman CCTV yang beredar, sejumlah orang berboncengan motor datang ke lokasi kejadian. Terlihat gerobak jualan yang jatuh ditarik ke tengah jalan. Tampak juga bangku jualan dilempar ke tengah jalan. Setelah melakukan aksinya tersebut, pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.